Simposium 10 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Mufida Muzaki, spesialis beda plastik rekonstruksi dan estetika konsultan Kemudian berikut CV dari Dr. Mufida Dr. Mufida Muzaki, spesialis beda plastik rekonstruksi estetika konsultan Lahir di Palembang 4 April 1987, beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum Dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi tahun 2010 Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis beda plastik rekonstruksi dan estetika Dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2016 Kemudian menjadi konsultan beda mikro dan onkoplasti tahun 2021 Saat ini beliau bekerja sebagai staff medik beda RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang Dan juga sebagai staff pengajar bagian beda Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang Baiklah untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Mufida Muzaki Waktu dan tempat kami persilakan Baik, terima kasih kepada MC Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Saya Dr. Mufida Muzaki, spesialis beda plastik rekonstruksi dan estetik Pada siang hari ini akan memandu sejawat sekalian pada ruang simposium 10 Medical Studium Generale bersama Prapi Sebelumnya saya sedikit membuka sesi ini dengan sedikit memberikan pengarahan bahwa Hand surgery atau beda tangan merupakan salah satu cabang ilmu beda plastik rekonstruksi dan estetik Dimana kasus-kasusnya itu dapat berupa kasus trauma maupun juga kasus kelainan kongenital Dan kita tahu bahwa tangan merupakan salah satu bagian tubuh kita yang sangat fungsional dan berperan besar dalam menunjang kegiatan kita sehari-hari Sehingga pada kasus-kasus tersebut membutuhkan rekonstruksi yang kompleks untuk mencapai tidak hanya fungsional namun juga secara estetik Dan beruntung sekali kita saat ini sudah hadir bersama kita dua orang narasumber konsultan beda tangan yang siap berbagi ilmu dengan sejawat sekalian Dalam menghadapi kasus-kasus yang cukup sering kita hadapi sehari-hari Untuk pembicara pertama yaitu membawakan kasus trauma pada tangan oleh Dr. Yuanita Safitri Dianti, spesialis beda plastik rekonstruksi dan estetik konsultan Dan nantinya untuk materi kedua yaitu tentang kasus kongenital pada tangan akan dibawakan oleh guru kami Dr. Dr. Teddy Octavianus Hariprasitiano, spesialis beda plastik rekonstruksi dan estetik Untuk yang pertama untuk kasus trauma pada hand, disini dengan judul trauma tendon dibawakan oleh Dr. Yuanita Safitri Dianti, spesialis beda plastik rekonstruksi dan estetik konsultan Beliau lahir di Surabaya 11 Juni tahun 1986 Menempuh pendidikan sarjana kedokteran Fakultas Universitas Erlangga Surabaya Lulus tahun 2007 Kemudian S1 Kedokteran FK Universitas Erlangga Surabaya lulus tahun 2009 Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis beda plastik rekonstruksi dan estetik Universitas Erlangga lulus pada tahun 2016 Kemudian beliau juga menjalani fellowship University Malaya Medical Center Dengan major upper limb and reconstructive microsurgery pada tahun 2018 Saat ini beliau sebagai stok medik Departemen beda plastik rekonstruksi dan estetik di RSUD Dr. Sutomo Surabaya Juga merupakan koordinator dari institusi bank jaringan dan sel di RSUD Dr. Sutomo Surabaya Kepada Dr. Yuanita Safitri Dianti kami persilahkan Terima kasih Dr. Mufida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat siang Terima kasih Dr. Mufida Saya sapa dulu guru saya juga Dr. Teddy Selamat siang Saya harapkan masih belum mengantuk dengan siang-siang yang mendung dan sepoi-sepoi ini Oke Saya izin share screen Slide saya sudah tampak Dr. Mufida Belum dok Belum Oke sudah dok Sudah oke Mungkin sudah seperti yang dijelaskan tadi oleh Dr. Mufida ya Jadi hand itu kita berdaplastik juga mengerjakan Mungkin orang-orang kalau kebanyakan dokter umum pahamnya bahwa hand itu adalah punya orto Padahal tidak kami berdaplastik pun mengerjakan Baik itu trauma maupun kongenital hand yang nanti akan banyak dijelaskan oleh Dr. Teddy Oke Kita mulai dari awal dulu ya Sebelum kita tahu ke hand kita harus tahu apa yang namanya anatomi Anatomi di hand itu ada apa saja banyak mengenai heart tissue maupun soft tissue Ini sekilas anatomi mengenai heart tissue Mulai dari oskarpal Lalu ke metakarpal Lalu ke tulang-tulang falang Mulai dari proximal falang, middle falang hingga distal falang Ini kita review ya Lalu yang kedua mengenai nerve Kita juga harus tahu Di hand ada beberapa nerve, major nerve yang menginervasi pada hand Dari ulnar nerve, radial nerve maupun median nerve Ini kita harus tahu dan harus hafal Selanjutnya adalah vascular Ini yang kalah penting Ini kasus-kasusnya banyak pada kasus trauma replantasi Seperti yang sudah dijelaskan di simposium sebelumnya Oleh guru saya juga, Dr. Agus Roy Ini banyak sekali menyinggung masalah kasus-kasus replantasi Baik yang proximal extremity hingga ke distal extremity Nah, itu harus tahu daerah-daerah vascular mana yang terkena Mana major vascularity di hand Apakah dia ulnaris atau radialis Sisi mana yang terkena, itu harus tahu Nah, karena judul saya trauma tendon Yang harus saya jelaskan di sini adalah anatomi dari tendon itu sendiri Di hand kita mengenal ada dua tendon besar Yaitu flexor tendon dan extensor tendon Flexor tendon terletak di area volar Dan extensor tendon terletak di sisi dorsal Ini bisa kita lihat sendiri ya Mungkin bisa sambil review sendiri Dimulai dari FDC Jadi flexor digitorum kompleks Lalu dia memberi cabang-cabang ke digitalis Sama juga dengan EDC Extensor digitorum komunis Dia memberi cabang ke 23451 dan sebagainya ya Ini kita harus tahu kenapa Karena nanti berkaitan dengan trauma yang akan terjadi Dan jangan lupa Apalagi yang harus kita tahu adalah Origo dan insertio dari tendon-tendon itu sendiri Nah, ini selanjutnya Kalau kita lihat secara kecil lagi Ini kalau di tendon ini Dia letaknya Tendonnya ini showing plated component fiber Jadi dia berupa fiber-fiber yang bertemu Yang banyak dan bertemu Dan ini arahnya sesuai dengan Fungsi dari masing-masing tendon ya Jadi dia sifatnya ini Secara mikroskopik multipenat Dan dilihat Kalau kita lihat lagi dari potongan Dari samping Maka bisa kita lihat disini Dimana letak tendon Dimana letak vaskularnya Dan dimana ada cairan Dan dimana sheetnya Nah, ini harus ada Semua komponen seperti ini Fluidnya tidak ada Atau terjadi ada sih Maka tendon gliding tidak akan terjadi Dan akan terjadi stuck Jelas fungsinya setelah itu akan terganggu Oke, slide selanjutnya Ini anatomi lagi Saya ambil satu dari flexor ya Di hand, di digiti itu ada yang besar Ada FDP dan ada FDS Flexor digitorum profundus dan superficialis Kita harus tahu nih Dimana dari origo dan insertionya Karena ini penting sekali Lalu ada sesuatu yang namanya pulih Dia yang berguna untuk memberi Dia gunanya untuk menahan Supaya tendon itu tidak terlepas sendiri Jadi ini yang namanya pulih Pulih-pulih ini tidak semua Tidak boleh serta-merta kita asal membuka Dan mengembalikan Tidak boleh Ada pulih-pulih yang penting Yang tidak boleh kita ganggu Kita di flexor Nah, ini dia extensor selanjutnya Lihat ya Letaknya dia dimana Dan dimana insersinya Oke Lalu setelah itu Nah, ini yang mutlak kita ketahui Kalau ada pasien-pasien dengan trauma Zona flexor dan zona extensor Zona flexor dan extensor itu berbeda Ada yang flexor ini 5 Ada yang extensornya jadi yang 9 Masing-masing dengan batasannya Masing-masing ya Zona 1 setinggi apa Zona 2 setinggi apa Ini sangat mudah Kalau misalkan kita Blok pasien terkena luka bacok nih Terkena di zona 2 Atau terkena di zona 1 Oh, berarti kita sudah bisa memastikan Zona 1 disitu ada struktur apa Berarti yang kemungkinan terkena adalah Flexor A, B, C Lalu struktur apa yang terkena Kita langsung bisa memastikan Oke Ini adalah gambaran hand yang normal Kita lihat Kalau pasien make a fist Sempurna dia harus seperti ini Di IPJ semua flexi Di IPJ flexi MCPJ flexi IPJ semua flexi sempurna Sedang bila pasien dengan Membuka tangan sempurna Seperti ini ya Lurus semua Bila terjadi trauma tendon Make a fist yang sempurna Tidak akan bisa terjadi Pasti ada satu sisi yang lag Dalam arti ada satu jari Yang tidak bisa menekuk Tidak bisa flexi Pasti ada satu jari yang lurus Nanti akan saya jelaskan Slide selanjutnya Oke Nah Kalau ada pasien datang Apa yang harus diperhatikan ini Ini adalah basic Primary survey Tidak boleh ditinggalkan Jadi jangan Jangan serta mata Dok ada pasien nih Kena luka bacok Di tangan Udah kita langsung lihat tangannya Oh belum pasti Siapa tahu nih Habis kena luka bacok Ternyata dia berantem Ternyata ada maksilofasialnya Eh ternyata setelah itu Didorong dari ketinggian Ada fraktur Cedera dari otaknya Dengan yang lainnya Jadi tetap primary survey ini Sangat penting Mulai dari airway Breathing Circulation Disability Ini semua ya Environment ini penting Selanjutnya Tidak boleh kita tinggalkan Mutlak Setelah primary survey Baru kita boleh agak sedikit lega Oke Kita lihat secondary survey Jadi jelas ya Jangan lupakan bahwa primary survey Harus diperhatikan Sangat Nah ini secondary survey Apa saja yang dilihat kita Kalau pasiennya dalam kondisi stabil GCS-nya baik Kita lihat Kita bisa anamnesa dengan baik Hanya pasiennya Mulai dari identitas Blah-blah-blah Lalu pemeriksaan fisik Lalu pemeriksaan penunjang Penunjang-penunjangnya apa saja Sesuaikan dengan apa yang memang diperlukan Apa yang memang suspek pada pasien itu Makanya tadi saya Saya sampaikan bahwa pentingnya Anatomi yang harus kita ketahui Nah ini anamnesa Apa saja Identitas usia Penting banget loh pasien Dok pasien yang luka bacok Anakmu berapa Anak-anak dok Usia 2 tahun Oke Kira-kira struktur yang terkena ini Dengan Dengan struktur anatomi Dan Size yang sangat Mini-mini sekali Nah kalau pasien datang Dengan usia 70 tahun Misalkan Oh ini Lebih gede nih Jadi apa yang harus saya siapkan Ini harus jelas Usia alergi pasien Ada alergi obat gak Riwetnya Oke ternyata pasiennya Adalah Diabet Dengan Tidak pernah Selama ini Tidak pernah minum obat teratur Atau dengan hipertensi Itu kita harus tahu Last meal Even MOI ya MOI ini harus jelas nih Terus pekerjaannya dia apa Apakah dia artis Nah Lalu apakah dia dokter bedah Seumpama nih Kita gak tahu kan Apakah dia hanya buruh Yang bener-bener mengandalkan Apa namanya Hard skillnya Berarti dia angkat-angkat berat Kalau kerjaannya Atau misalkan dia tukang ketik Atau misalkan dia sekretaris Itu kita harus tahu Lalu Riwet operasi sebelumnya Ternyata Ini sering sekali Saya dapat pasien Ini kalau foto X-raynya seperti ini Ada satu bone yang atrofi Ternyata itu sudah pernah Trauma sebelumnya Dan sudah pernah dilakukan Operasi ABC Itu penting sekali Kalau saya gak tahu Riwet itu nih Pasti harus saya Explore juga nih Ada apa yang terjadi Pada digiti ini Itu harus tahu Lalu yang penting adalah Tangan dominan Mungkin kalau kita di Indonesia Kita seringnya Pasien right-handed ya Jadi Kita ngerti ini Pasti kanan yang pakai Tapi kalau di luar Kita jelas harus tahu nih Hand dominannya pakai mana Right or left Itu harus kita tahu Sehingga kita tahu Mana prioritas yang akan Kita lakukan Oke Ini adalah Mechanism of Injury Yang seperti saya jelaskan tadi Karena Berbeda MOI Maka berbeda juga Penanganannya Mulai dari keras Ini adalah pasien Terkena Mesin pres Mesin pres panas Dimana ada kombusnya juga Ada kerasnya juga Lalu ada Blunt trauma Dengan pos KLL Lalu ada Clean cut Ini tampak simple aja nih Kayak gini Nah ini juga Clean cut Benda tajam di daerah Distal Ini pasien-pasien yang Challenging sekali Nah seperti ini Pasien sudah datang ke saya Sudah dalam bentuk Seperti ini Oh Kayaknya ini cuma superficial ya Skin aja Begitu dibuka Jahitannya Nah Benar-benar Sampai ke sisi proximal Hingga ke metakarpal Ini namanya jebakan Batman ya Dr. Givida pasti Nektik sekali Kalau udah kayak gini lah Ternyata dibuka Sampai sini Ini pasien dengan luka Baco akibat Waktu jaman-jaman Pemilu Oke Jadi Beda MOI Beda penanganan Ini contoh yang lain MOI-nya ya Ini seorang Teman sejawat Yang mengalami Kena luka pisau Karena memasak ayam Jadi Ayam mahal nih ceritanya Masak ayam Ke bacok sendiri Distal sekali Challenging sekali Karena beliau teman sejawat Bagaimanapun harus bisa Saya kerjakan Alhamdulillah Bisa menyambung satu Bisa menyambung satu Arteri dengan hasil yang Alhamdulillah Sangat memuaskan Yang penting adalah Goal dari setelah ini Pasien ini masih bisa praktek lagi Oke Ini yang selanjutnya Tanpa simple Pasien ini Post KLL Post KLL Jadi tangannya naik Sepedah motor Ngerem mendadak Nabrak mobil di depannya Karena dia ngantuk Jadi satu jari terjepit Oleh stang motor Dan mobil di depannya Hebatnya ini Ibu ini Dia masih Dengan Bercucur darah Tangannya masih Dia semangat Mencari amputatnya Kemana Dan dia hebat nih Dia mencari amputatnya sendiri Dibersihkan sendiri Dibawa sendiri Dalam kantong es Lalu dibawa ke rumah sakit Hebatnya itu Dengan hasil yang Alhamdulillah memuaskan juga Nah Bila area-area ini Mengenai area distal Maka kita kembali ke anatomi tadi Tidak perlu kita bingung oleh Tendonnya Daerah sini gak ada tendonnya Apalagi di sini Gak ada Kita lihat tadi Insersi dari FBPS Dimana Nah Kalau sudah seperti ini Gak usah bingung Apalagi dengan clean cut Gak usah bingung nih Gak ada tendon Kita gak perlu eksploit tendon apa-apa Oke Lalu yang tidak kalah penting Adalah pemeriksaan fisik Nih basic Seperti saya bilang tadi Kalau pasien tendonnya terkena Pasti dia tidak bisa Membuat make a fist Secara sempurna Ini lihat Kita lihat Lihat ya Dari di IPG-nya Tidak bisa berfungsi Flexornya tidak bisa menarik Jadi ada Gangguan di sini Tidak bisa memiliki Tidak bisa make a fist Secara sempurna Kita lihat lagi juga Yang foto ini Digiti 3-nya Flexornya terganggu Lagi dia Tidak bisa Flexikan dari jari-jari Look Feel Move Ini yang selalu saya ajarkan Dan selalu saya ingatkan kembali-kembali Ini yang mutlak Harus dikerjakan Harus diperiksa Move Periksa satu persatu Semua sendi Mulai dari distal Hingga ke proksimal Di IPJ PIPJ MCPJ IPJ Sampai ke URIS Semua harus di-check Ini ya Nah ini yang normal Adalah All fingertips So naturally Tend to flex Toward the scaven Topical Ini adalah Bila pasiennya Make a fist yang sempurna Semua harus mengarah begini Nah kalau tidak mengarah begini Ada yang angulasi Menceng Kesana-menceng Kesini Berarti ada sesuatu Biasanya Kalau terjadi angulasi Berarti ada sesuatu Dengan bone Oke ini pemeriksaan fisik yang lain lagi Ada total Ada ruptur total Kalau tendon Ada parsial Kalau parsial ini kita lihat ya Ini masih ada tendonnya disini Ini ada sisanya Ini yang ruptur Nah kita harus tahu Parsial ini Parsial berapa persen Harus kita tahu Ini total Tampaknya kecil Ini full nose aja Ini kayaknya gak apa-apa nih Dalamnya Begitu kita periksa Kita lihat Kita lihat ya Nah sama sekali Pasien tidak bisa ekstensi Dari digiti 2 It means Ada sesuatu dengan tendon Kelihatannya kontraksinya disini Bahwa dia sangat berusaha sekali Untuk menginsteksikan jari Ini terkena Extensor Joinnya Total Oke Selanjutnya Pemeriksaan punjang Lakukan pemeriksaan punjang Yang memang Sesuai Atau Memang digunakan Dan dibutuhkan Oleh pasien Bone Kalau misalkan pernah Pisau Baco aja dok Di install aja Loh tetap Harus kamu ekstray Kenapa Untuk kita mengeksklusi Kelayanan lain Kalau tendon Banyak kan kita MRI Tapi ini jarang kita lakukan Biasanya kita eksplor Afu kelihatan Langsung kita sambung Ini kalau perlu Pasiennya naik OK Tadi dengan kondisi yang Komplikatif Yang keras Yang Bacoknya Luka bacok yang heboh Kita perlu Check lab Untuk persiapan operasi Dan juga Jangan lupa Saturasi jari ya Tampaknya simpel gak dok Ini cuma kebaco aja Cuma pinggirnya aja Ternyata vaskularnya Kena dua-duanya Pinggirnya aja Pinggir mana Sisi volar semua Habis vaskularnya Kita harus tetap Cek saturasinya Oke Nah penata laksananya Kembali lagi Ke basic Flexor zone Ada berapa Dan dimana Dan juga Extend sensor dimana Ini pengaruhnya Ke insisi Yang akan kita lakukan Kenapa Karena kita Buda plastik Kita jelas harus Sisi estetiknya Harus ada Jadi Kita gak bisa Asal menggunakan Insisi Yang pokoknya Yang penting Di atasnya tendon Ini iris aja Di atasnya Jangan Kita harus Sisi estetiknya Kita harus ada Dan Sesuai dengan Langer slide Kita lihat disini Tendonnya mana Yang digunakan Ini biasanya Kalau pasien-pasien Dengan Datang Tidak dengan Pertama Misalkan sudah pernah Pernah Post KLL Tiga bulan lalu Atau enam bulan lalu Baru Baru dateng Ini Jangan lupa Tangga rekonstruksi tendon Kalau dia Kenanya simple Gimana Kompleks Gimana Do nothing Do nothing Ini bukan Berarti gak diapa-apain Maksudnya Di jahit Primary structure Perlukah kita Tendon lisis Perlukah kita Tendon transfer Tendon graph Atau One step Tendon graph Atau Two stage Tendon graph Goalnya apa Goalnya ada di sini Semua nih Kalau kata green Sorry Accurate coaptation Jadi menemukan Ending dari tendon Inhibit adhesion Stimulate restoration Of gliding Allow primary healing Of repressor Dan yang penting ini Restore normal ROM Kita kembalikan Bagaimana normal Range of movement Oke Seperti yang saya sampaikan tadi Kalau bisa di primary structure Primary structure Kalau gak bisa Nah Ini yang saya bilang tadi Kalau tadi Insersinya kena Kalau masih ada Sisa tendon yang ada Bisa dijahitkan Jahitkan Tapi kalau tidak bisa Kita harus melakukan ini Tendonnya harus kita tanamkan Masuk ke dalam bone Kita mau membalikan Sesuai dengan Si anatomis Nah Kalau zona-zona yang lain Flexor suli yang lain Dengan struktur anatomi Yang lebih bulat Ini kalau bisa refleksor Itu kita bisa lakukan Core suture Core suture Disertai dengan Epitemidio suture Nanti akan saya jelaskan Apa aja Banyak macam-macam Ini ya contohnya Yang saya bilang tadi nih Kapan kalau misalkan Dia parsial nih Kapan perlu repair Kapan enggak Kalau Di literatur disebutkan Kalau kurang dari 50% Ada yang Ada yang tidak perlu Di repair Ada yang bilang Perlu di repair Ada yang cukup Di bright aja Gunanya apa di bright Gunanya paling enggak Dia mencegah Tidak adanya Entrapment dan triggering Kalau lebih dari 50% Jelas harus di repair Tapi kalau saya Meskipun kurang dari 50% Kalau jelas itu Kelihatan Dimana letak Apa namanya Letak injurinya Kalau bisa disambung Maka disambung Kalau saya Tapi jelas dengan Teknik yang baik Nah ini yang sering nih Kenapa sih zona 2 ini Ada namanya khusus nih No man's land Kita lihat ya Zona 2 itu udah dimana Zona 2 flexor Kenapa dia dinamain No man's land ini Masih Kadang Di literatur banyak yang bilang Kalau udah karena zona 2 No man's land Udah enggak usah Di primary future Nanti aja kita langsung Tendong graph Bisa dilakukan Di pertama saat pasien datang Atau nanti link Kenapa? Karena di zona 2 Kita lihat struturnya ya Sangat rumit Nih ada apa ini Ada persilangan antara FDS dan FDP disitu Kalau ini kita jahitnya Tidak bagus Dan kedua-duanya ruptur Kalau satu aja ruptur Mungkin masih bisa ya Kalau dua-duanya ruptur Hati-hati pada saat penjahitan Kalau jahitannya tidak bagus Yang ada kedua tendon ini Saling stuck Jadi makanya Autor banyak yang bilang Kalau kamu primary Tidak bagus nih Kebanyakan malah bikin Fungsinya yang tidak akan kembali Karena saking rumitnya disini Secara anatomi Rumitnya disini Jadi kalau ini semua ruptur Kamu jahit aja Tapi jahitnya tidak benar Tambang grundel semua disini Yang ada saling stuck Antara tendon Yang ada pasiennya Tidak bisa bergerak ROM tidak tercapai Dan terjadinya ADC Oke Nah ini yang saya bilang tadi Beberapa cara Untuk repair tendon itu Banyak banget Mulai dari yang simple Cara matras aja Mulai dari yang tajima Modified cashler Nah yang saya bilang tadi itu Core suture itu apa Core suture ini Yang di dalam ini Kalau yang saya sering saya pakai Modified cashler Nah Macem-macem ya Ini ada yang Ada yang bundle Atau macem-macem Tapi kalau saya At least harus Four strand Core suture Four strand itu apa Disini nih Kalau ini cuma cashler sekali Ini cuma dua Kalau saya bilang Harus minimal Four core suture Jadi ini harus Dua kali Jahitan cashler Di luarnya Biasanya ini Kalau habis jahit itu Biasanya Kayak gini ya Apa namanya Tepi-tepi tendonnya itu Pada saling Bertautan seperti ini Nah ini Kalau tidak baik Ini bisa terjadi adesi Ke sheetnya Caranya dengan apa Kita jahit dengan Epitendon Crossed epitendonus Repair technique Jadi ini jahitan Continuous Simple running Melingkar Dari ujung ke ujung Ini akan Selain untuk Menambah kekuatannya Tendon Dan juga Merapikan dari tepi-tepinya Supaya komplikasinya Lebih minimal untuk terjadi Oke ini Di penelitian Di green dibilang Bahkan sampai Age strength Depart ini Lebih bagus Kekuatannya Dibandingkan four Jadi kita minimal four Ini contoh Aja Dari buku Ini saya ambil Ini ya Jadi kalau ada pasien Udah jelas Kita explore Kalau kita perlu Tambahin sisi Kita tambahin sisi Kita buka Karena gak mungkin Begitu kita tena injury Tendon akan ketarik semua Entah ke distal Atau entah ke proksimal Kadang kita perlu Ini sisi tambahan Untuk menang Untuk explore Setelah mendapatkan tendon Biasanya saya suka Ini Kasih needle Untuk membantu Supaya tendonnya Gak lari kemana-mana Distally Atau proximally Setelah itu kita jahit Sesuai dengan Teknik-teknik yang tadi Nah ini juga Sama Ini flexor Kena volar plate-nya ya Mungkin ini gak kelihatan fotonya Makanya ini penting banget Penting banget yang namanya x-ray Untuk kita lihat Ada disloc gak Ada fracture gak Ini penting banget Nah ini ya Apa yang kita lakukan adalah ini Pull out suture Jadi kita masukkan tendonnya Kita tanamkan kebunnya Kita jahitkan di atas Kalau gak ini gak bisa Ini flex nanti Falang distalnya Kita akan bisa flex Oke ini ya Extensor Prinsipnya sama Primary structure Kalau di zona 1 Seperti ini Sama dengan Zona 1 flexor ya Mirip ya Kalau misalkan bisa Dijahit-jahit Kalau masih ada sisa Kalau gak ada Sama juga nih Harus ditanam juga Gak sesisi volar Nah Zona yang lain Sama Nah Bedanya Kalau di flexor itu Dia secara anatomically Bentuknya akan lebih round Jadi lebih enak nih Kalau kita ngerjakan Core suture Kalau di extensor Itu makin Extensor Makin gedistal Dia biasanya Semakin pipih Bentuk anatominya Makin gedistal Jadi makanya Lebih sering Kalau extensor Apalagi kalau sudah digiti Di sini Kita seringnya pakai Matras Berapa core suturenya Tetap harus At least 4 strand Ini ya contohnya ya Jadi kalau Ada pasien Kelihatan tendonnya Dimana Dipasang needle Untuk bantuan Supaya Tendonnya gak Ketarik kemana-mana Kalau ujungnya Berserabut begitu Harus Dirapikan Ketinya Biasanya saya pakai Ketong sepatel Dan PES 11 Diiris Tidak boleh diiris Begini tapi Langsung ke bawah Supaya tepinya rata Baru kita mulai jahit Jadi jahit Jangan Posisi tendon Masih berserabut-serabut ya Oke ini Satu contoh aja Satu pasien Kondisinya Bekas ekstravasasi infus Sudah bertahun-tahun 8 tahun yang lalu Pasiennya tidak bisa fleksi MCP Fleksi kesulitan Risk fleksi juga kesulitan Lalu setelah dibuka Dibuka Dilihat Ternyata tendonnya Semua adesi Ke skinnya Jadi pasiennya Sama posisinya Seperti ini terus Tidak bisa Tidak bisa Risk fleksi Tendonnya Oke Tapi dia adesi Semua ke skinnya Jadi semua ketarik Lalu kita tutup Kita buka Kita adesiolisis ya Kita tutup dengan Reverse radial flap Ini pasiennya Paling tidak Sekarang bisa Risk fleksi Nah Kalau itu Sudah semua Terus Seumpama nih Ada gap nih Panjang sekali Kapan kita Tendon graph Atau tendon transfer Kalau di buku Dijelaskan disini Kalau segmental Tendonnya Atau kalau dia Delay datangnya Misalkan dia Neglected Atau Misalkan dia Zona 2 Ini yang sering Dibilang Nah kita Biasa lakukan Tendon graph Atau tendon transfer Ini sekilas saja Ini sebagai contoh Biasanya pasiennya Di debris demang Ada one stage Ada two stage Kalau one stage Langsung graph Saat pertama kali datang Langsung digraph Langsung dipasang Tapi ada juga Yang two stage Tendon graph Jadi dia Dipasang dulu Tendon spacer Nah ini trauma Ini ekstensornya Ini loss semua Dilakukan Reverse radial dulu Setelah itu Pasang tendon spacer Seperti ini ya Jadi dijahitkan Ke sisa-sisa tendonnya Yang ada Tendon spacer Selalu setelah Selesai Tendon spacernya ada Terus baru Dilakukan tendon graph Caranya seperti ini Dia harus kayak Puffle truff Jahitannya Oke sekilas Nah sekarang Post operatif Apa saja yang harus Perhatikan Obat-obatan yang jelas Lalu imobilisasi Rehabilitasi Dan KIE KIE-nya apa KIE-nya semua Pasien harus tahu Kapan dia boleh ini Kapan dia boleh itu Dan yang jelas adalah KIE mengenai rehabilitasi Karena begitu pasiennya sembuh Mereka rata-rata akan Udah lah Aku udah enakan Ini udah gak apa-apa Males untuk rehab Padahal itu penting Kita udah bikinnya Susah-susah Jahitnya susah-susah Dia gak mau gerakan Semua ADC lagi Akan timbul masalah Selanjutnya Akhirnya pasien datang lagi Dok Saya datang lagi Ini gak bisa digerakin Karena gak pernah hati Ini gak sprintingnya Area flexor bagaimana Area extensor bagaimana Cara ngingetnya Kalau dia kena di zona flexor Sprintnya dimana Kebalikannya di extensor Kalau dia kena di extensor Sprintnya dimana Kebalikannya di flexor Oke ini rehabilitasinya Kapan Ini 1-3 minggu Pasif dulu 4 minggu Tendon gliding exercise 5 minggu Ini 6 minggu Nah ini jangan lupa Strengthening exercise Are not performed Until 3 months Post operative Jadi sampai 3 bulan Pasiennya jangan suruh langsung Besok boleh angkat beban Besok boleh angkat-angkat Pas jangan Tidak boleh ya Ini juga Contoh-contohnya Bagaimana rehabilitation Ada control passive motion method Ada place and hold method Nah extensor juga sama ya Kapan dilakukannya 10 kali Paling gak 3-4 minggu awal Apa saja yang dilakukan Oke Komplikasi apa yang terjadi Bisa rutur Kalau misalkan habis dijahit Biasanya kalau habis saya jahit Biasanya sayang kan Padahal tuh harus dicek nih Begitu jahit Stand down flexor Harus kamu cek Extensikan jarinya Kalau jahitanmu cukup kuat Oke selesai Tapi kalau jahitanmu ternyata gak kuat Dia akan putus lagi Begitu putus lagi Harus dijahit lagi Jahit ulang Ada ruptur Ada ADAC Yang saya bilang tadi Jadi dia lengket dengan sheetnya Lengket dengan jarikan sekitarnya Ada restriction joint Malet thumb Atau finger Ada butiniar Ada infeksi Oke ini kesimpulannya Primary survey tetap menjadi point penting Lalu anamnesa Dan pemeriksaan fisik Penting juga Lalu pemeriksaan penunjang Lakukan dan dilakukan yang relevan Lalu jangan lupa ini Pentingnya penata laksanaan Pasca operasi Yaitu rehabilitasi Saya kira itu Terima kasih Semoga bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Sekali lagi Atas kesempatannya Kepada para-para senior Yang sudah Mengizinkan saya Sedikit sharing Mengenai trauma tendon Terima kasih dokter Mufida Terima kasih